Pekan seni jurnalistik kelima kembali digelar pada Sabtu 5 Januari 2019. Dengan mengangkat tema Art Festival. Acara ini menjadi rangkaian seru berkumpulnya para penggiat seni sekota Bandung dengan beragam pameran kesenian mulai dari seni lukis, teater, dan musik. Acara yang didelar mulai pukul 9 pagi ini dimeriahkan oleh para goy star seperti Swastamita, Ka Awang-Awang, dan El Carmoya. Beberapa komunitas seni yang ikut berpartisipasi dalam acara ini yakni lembaga seni lukis dan kaligrafi, jaringan anak sastra, teater awal, Bandung Loodle Art, Apariansia, dan komunitas gurat. Unit kegiatan jurusan juga ikut memeriahkan acara ini seperti riungan swonten jurnalistik, teater penah, dan seni tari mahasiswa jurnalistik. Fari selaku ketua pelaksana pekan seni jurnalistik kelima ini menuturkan bahwa tujuan dari tema Art Festival ini adalah untuk mengangkat penggiat seni, terutama dari warga jurnalistik, khususnya unit kegiatan jurusan yang membutuhkan relasi. Kalau buat PSJ sendiri itu mengangkat tema Art Festival, kenapa Art Festival? Soalnya tujuan awal kita itu lebih mengangkat penggiat seni, terutama di dalam warga jurnal, khususnya buat UKJ-UKJ kayak teater penah, STMJ, RSJ. Mereka tuh butuh panggung plus relasi juga, dan alasan lain juga itu tuh buat mengundang komunitas-komunitas yang di luar UIN juga itu sih. Ya menurut saya meriah, rame banyak stand makanan, rame, rame, rame. Lebih rame dari tahun kemarin sih kayaknya. Cuplikan tadi merupakan kemeriahan pekan seni jurnalistik yang kelima. Saya Aziza Fadillah dan kru yang bertugas melaporkan untuk JurnalPosTV.